Intro Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Aku rindu Tuhan, aku rindu Aku rindu semua orang tahu Aku rindu Tuhan, aku rindu Semua orang percaya padamu Sebab hanya engkau judul selamat Sebab hanya engkau penebus dosa Agar semua orang menjadi tahu Hidup dalam damai sejahtera Agar semua orang tidak binasa Dapat masuk ke rajaan surga Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus Apa kabar di akhir pekan ini saudara hari Sabtu Apa yang engkau pikirkan dan apa yang engkau sedang rencanakan Saudara mari sejenak sebelum kita melakukan semua yang sudah kita agendakan Kita mau datang kepada Tuhan Kita mau bersaat edu Dan saudara siapkan di dalam 1 Petrus pasal 1 Pada ayat 13 sampai dengan 25 Cukup panjang tentunya Dan saudara kita hanya baca saja Dua ayat di ayat 18 dan 19 Di 1 Petrus pasal 1 Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kasih setia dan anugrahmu Yang sudah engkau nyatakan bagi setiap kami Di hari ini kami berada di akhir pekan Dan kami juga telah bersiap untuk mengisi air pekan dengan berbagai kegiatan Tuhan kiranya engkau menolong kami Dan karena itu sebelum segala sesuatu kami lakukan Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan Mengurapi kami semua Dan juga urapi hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 Ayat 18 dan 17 18 dan 19 Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Nah saudara dikatakan bahwa Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia Yang kita warisi dari nenek moyang kita Dan itu bukan dengan barang yang fana saudara Bukan dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus Nah saudara sebagai orang percaya Tentu saudara saya adalah umat pilihan Tuhan Dan keberadaan kita di tengah dunia ini Tentu berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan Dikatakan di Yesaya pasal 43 Pada ayatnya yang keempat Dikatakan Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu Nah saudara katakan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Kita mulia dan dikasihi oleh Tuhan Amen Karena itulah Allah mengutus dan mengorbankan putranya Yesus Kristus Supaya kita memiliki masa depan dan harapan Dimana kita yang sebelumnya berada di bawah cengkraman dosa Dan terancam untuk mengalami kematian yang kekal Sebab dikatakan di Roma pasal 6.23 Upadosa ialah maut Tetapi karunia ala ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Sedara dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesiasiaan Tapi kini semua telah berubah Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia Telah ditebus oleh Tuhan Bukan dengan perak atau emas Melainkan dengan darahnya yang mahal Yang tidak bernoda dan tidak bercacat Sehingga hidup kita menjadi berarti dan juga bermakna Nah cara hidup atas perbuatan sia-sia itu yang bagaimana ya Sedara Cara hidup yang sia-sia Yaitu hidup hanya mementingkan diri sendiri Di dalam Filipi pasal 2 Pada ayat 2, 3, dan 4 Di sana tertulis Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih Satu jiwa satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Nah saudara kegekasih Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri Egois Tidak peduli sama orang lain Ini tabiat manusia lama Yang harus ditanggalkan Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru Dikatakan yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Saudara baca di sana Yang Tuhan kendaki adalah Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain Selanjutnya Apabila kita tidak memiliki dasar hidup yang benar Apa yang menjadi dasar hidup kita? Uang, harta, kekayaan, popularitas, atau jabatan Jika itu yang menjadi dasar hidupmu Suatu saat Engkau akan kecewa Karena semua itu saudara Tidak akan bertahan lama Sewaktu-waktu Bisa lenyap Dan sirna Itulah yang kita lihat hari-hari ini ya Saudara ya Ada kalanya kita tidak ubahnya seperti Orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan Datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Sehingga rubulah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Saudara bisa baca itu di Matius pasalnya yang ke-7 ayat 26 Ada pun dasar hidup yang benar bagi orang percaya adalah Firman Tuhan Setiap hari Dari Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat Saudara Ya bersama dengan saya Ya Dalam tayangan sahabat Galilea Dan saudara Firman Tuhan Diberitakan Dan kiranya ini menjadi Sesuatu yang saudara gemari Kesukaannya adalah taurat Tuhan Merenungkan taurat itu siang dan malam Itu daun Bagaimana dengan saudara Saya berharap tayangan sahabat Galilea ini Bermanfaat Ada manfaat bagi saudara Semuanya Amin Jika firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita Kita akan mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa Sebab firmannya adalah Ya dan Amin Karena di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11 Di sana dikatakan Firman ku yang keluar dari mulutku kata Tuhan Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia Tetapi apa Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya Jadi Seperti yang ku rancang demikian akan terlaksana Kata Tuhan di Yesaya pasal 14 ayat 24 Dan keputusanku akan sampai Dan segala kehendakku akan kulaksanakan Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 46 ayatnya yang ke-10 Saudara Kita juga dikatakan memiliki cara hidup yang sia-sia Bila Kita tidak menyelesaikan apa yang sudah kita mulai Jadi saudara ku yang kekasih Ingat bahwa Kita Akan memiliki cara hidup yang sia-sia Kalau Kita tidak mendasarkan hidup kita pada firman Tuhan Jangan engkau memiliki dasar hidup yang salah Seperti saya katakan tadi Uang, harta, kekayaan, popularitas, atau jabatan Karena apa? Itu hanya sesaat Tidak akan terus menerus Tidak akan kekal Tidak bertahan lama Sewaktu-waktu bisa lenyap dan sirna Saudara lihat Yang kemarin Yang tadinya gagal Dengan pangkat yang luar biasa Dengan kekayaan yang luar biasa Mobil mewah Ada beberapa rumah Mewah beberapa Ada villa dan seterusnya Di rumahnya ada Saya mendengar apa benar itu ya Lihat di televisi Sembilan ratus miliar Wow Wow luar biasa Sembilan ratus miliar Kalau dia kasih perpuluhan kepada saya Sembilan ratus miliar itu berapa Berapa banyak ya Sembilan ratus Berarti sembilan Iya sembilan miliar ya Sembilan miliar Wow Sembilan ratus Ya kalau seratus miliar kan Oh sepuluh Kalau seratus berarti sepuluh miliar Berarti kalau sembilan ratus Sembilan puluh miliar Wow luar biasa Saya sudah bangun gereja yang luar biasa itu Saudara ya Waduh Saudara ya Penginjilan kemana-mana itu Mungkin sudah saya bangun Rumah singgah Yang itu yang saya Impikan ya Di atas lahan sepuluh hektare Waduh saudara ya Nah jangan dasarkan hidupmu pada kekayaan Uang Jabatan Apalagi ya Popularitas ya Sudah-sudah akan pasti kecewa Karena itu sewaktu-waktu bisa Lenyap dan sirna Saudara Nah karena itu Yang saya mau katakan Ya dasarkan hidupmu pada firman Tuhan Sehingga hidupmu tidak sia-sia Amin saudara Nah saudara aku yang kekasih Tuhan mau kita selalu berpegang pada firmannya Karena firmannya itu Ya dan amin Amin Dan ada lagu yang berkata begini Walau langit Walau biar bumi Akan berlalu Bila tak bercahaya lagi Biar langit akan bergoncang Matahari tak bersinar lagi Tetapi Tuhan Yesusku Tak pernah ingkar janji Semua yang di firmankannya Pasti akan digenapi Amin saudara Jadi Saudara aku yang kekasih Ya Mari Kita memiliki Dasar hidup yang benar Yaitu Firman Tuhan Amin Ya Dan saudara Seseorang dikatakan Bodoh Ya kan Bukan Karena ia tidak berbuat apa-apa Ya Mungkin ia melakukan segala sesuatu Namun Tidak pernah Menyelesaikan sampai Akhir Sehingga apa yang dikerjakannya pun Menjadi tidak berguna Jadi Saudara Kita dikatakan memiliki Cara hidup yang sia-sia Apabila Kita tidak menyelesaikan Apa yang sudah kita mulai Kepada jemaat di Galatia Rasul Paulus Menegur dengan Teguran yang keras Di Galatia pasal 3 ayat 3 Adakah kamu sebodoh itu Kamu telah mulai dengan roh Maukah kamu sekarang Mengakhirinya Di dalam daging Apakah kamu sebodoh itu Ya Saudara Sekali lagi Saya tegaskan bahwa Seorang dikatakan bodoh Bukan Karena ia tidak berbuat apa-apa Ya kan Mungkin ia melakukan segala sesuatu Namun Tidak pernah apa Menyelesaikan sampai akhir Inilah yang Rasul Paulus Lakukan Kita lihat Di dalam 2 Timotius pasal 4 Ayatnya yang ke 7 Ya Ini yang Rasul Paulus Lakukan Dan kiranya ini menjadi teladan Bagi kita semua Ya Di 2 Timotius pasal 4 Ayat 7 Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara Iman Aku telah Mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai Garis Akhir Dan aku telah Memelihara iman Supaya Agar Supaya Saudara Sesudah memberitakan Injil Kepada orang lain Rasul Paulus katakan Jangan aku Sendiri Ditolak Itu terdapat di 1 Korintus pasal 9 Dan 27 Saudara Apakah saudara ingin menjadi pribadi Yang berdampak bagi orang lain Apakah saudara mau hidup berkemenangan dan makin berkenaan kepada Tuhan Saudara dengar baik Mulai dari sekarang Tinggalkan cara hidup yang sia-sia Saudara Kembali lagi saya ingatkan bahwa Saudara Dikatakan Memiliki hidup yang sia-sia Kalau saudara dasarkan hidupmu pada kekayaan Harta Jabatan Popularitas Itu yang pertama Kalau saudara dasarkan Hidupmu bukan pada firman Tuhan Pasis sia-sia Apalagi dikatakan tadi Saudara tidak menyelesaikan Ya Saudara sudah memulai sesuatu dengan baik Tapi saudara tidak menyelesaikan Nah karena itu saudara Aku yang dikasih Tuhan memanggil saudara dan saya Untuk menjadi kepala bukan ekor Amin Itu jelas Ditulis di ulangan pasal 28-13 Untuk menjadi garam dan terang dunia Itu tertulis dalam Matius pasal 5 Ayat 13 Sampai 16 Karena itu jangan hanya Berfokus pada diri sendiri Saudara Tapi mari saudara Berusahalah supaya kehidupan kita Menjadi berkat Dan berdampak Bagi orang lain Amin Jadikan firman Tuhan Sebagai pedoman dan dasar hidup yang benar Setiap hari Saya hadir di ruang saudara Semoga setiap hari juga Saya hadir di hati saudara Tayangan ini Mendapat tempat di hati saudara Andalkan Tuhan dalam segala hal Serta kerjakan segala perkara yang dipercayakan Kepadamu Dengan setia Sampai akhir Jangan sia-siakan pertolongan Kristus Jangan sia-siakan pengorbanannya yang luar biasa Dia sudah mengasihi engkau Dia menyatakan kebaikannya Dia sudah menolong engkau Dia juga akan terus menolong engkau Bahkan dia akan terus menggendong engkau Sampai masa putih rambutmu Aku tetap dia Saudara Jangan sia-siakan semuanya itu Segala bentuk kebaikan Tuhan itu Dengan melakukan hal yang sia-sia lagi Kita sudah ditebus dari Cara hidup yang sia-sia Hidup kita tidak sia-sia Tapi biarlah hidup kita berarti Dan berdampak baik Bagi dunia Bagi dimana kita berada Tuhan Yesus memberkati Dan saudara kiranya Damai sejahtera memenuhi kehidupanmu Di akhir pekan dalam seluruh kegiatan Yang apakah itu sifatnya Keluarga, rekreasi atau yang lain Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan di hari ini Sabtu akhir pekan Kami boleh bersaat teduh Sebelum kami melakukan Berbagai kegiatan di akhir pekan Hamba doa untuk setiap keluarga Yang telah bersiap Untuk melakukan berbagai hal di akhir pekan Mengisi akhir pekan dengan liburan keluarga Rekreasi ataupun apa bentuknya Tuhan melindungi, Tuhan memberkati Tuhan bungkus dengan kuasamu Dengan darah Kristus yang berkuasa Dan Kiranya kami semua tidak hidup dalam kesiasiaan Seluruh kegiatan yang kami lakukan hari ini Bukan untuk hal yang sia-sia Tapi kami sangat berdampak baik Berarti hidup kami Dan berguna bagi Tuhan Dan bagi orang-orang lain Terpujilah engkau Berkati seluruh sahabat Galilea Keluarga mereka Rumah tangga, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu Terpelihara Ekonomi mereka diberkati Usaha, pelayanan studi mereka semuanya Tuhan berikan promosi kepada mereka semua Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Bapak kami yang disuruhkan Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kepada kami Makanan yang secukupnya Aminlah dosa kami Sekerti kami mengambungi Orang yang bersalah pada kami Janganlah diri kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tetapi melepaskanlah kami Dari segala yang jahat Semoga kau yang mempunyai Kerajaan dan kuasa Kemuliaan selama-lamanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!